Kementerian Sosial Terima kasih Pak Sissapik bersama saya dan Pak Ari Sebelum saya bertanya soal Bansos karena disini ada Menteri Sosial Kemarin BPS sudah mengumumkan konstraksi minus 5,32 persen Bagaimana perbankan melihat kontraksi yang memang lebih dalam dari perkiraan banyak orang? Oke Mbak Rosy terima kasih Pertama ya kita ketahui bahwa sejak Maret Kemudian April, Mei kita ketahui bahwa banyak ya daerah-daerah yang PSBB Nah itulah yang menyebabkan penurunan secara ekonomi Dan pada akhirnya yang tadinya pada Q1 itu ada pertumbuhan 2,97 Di Q2 akhirnya turun menjadi 5,32 persen Nah inilah yang menyebabkan Dan kalau melihat kondisi itu sekarang sudah mulai ada aktivitas Meski terbatas ya? Meski terbatas? Meski terbatas loh Malnya sudah mulai buka walaupun terbatas ya Pasar Kemudian aktivitas pasar-pasar juga sudah mulai terbatas Kemudian juga secara ekonomi pasar dan kegiatan-kegiatan ekonomi sudah mulai Aktivitasnya sudah mulai normal kembali lah Artinya apa? Di situ sudah mulai ada aktivitas Dan menurut saya di Q3 dan Q4 itu akan juga akan sangat tergantung dari Performa dalam 3 bulan ini Ya aktivitas kita dalam Q3 dan Q4 ini April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September Kita bicara soal aktivitas yang sudah terbuka Pak Ari, Pak Sis Cuman kan keluhan dari UMKM Kita gak usah bicara molah yang mungkin lebih luxury atau mewah gitu UMKM Mereka tidak merasa terbantu juga karena gak ada yang beli Jadi meskipun mereka buka Jadi aktivitas itu buka Mall Oke akhirnya saya ungkit juga mall Sepi juga gitu Artinya meskipun tempat-tempat itu dibuka Itu tidak serta-merta menghasilkan aktivitas ekonomi Supaya jalan Karena apa? Karena gak ada duit yang dipegang Makanya penting sekali Pak Menteri Untuk memastikan ini bansos supaya cepat dan diterima tepat sasaran Salah satu yang selalu jadi kritiknya yang ditujukan pada Kementerian Sosial adalah Ini selalu gak tepat sasaran Pak Menteri, gimana jawabnya? Saya selalu menjawab pertanyaan atau tanggapan seperti itu Minta agar lebih spesifik artinya begini Kalau misalnya kita memberikan bansos Saya misalnya sembako Di satu tempat Yang kita berikan seratus keluarga Kemudian ada yang bilang Tidak tepat sasaran misalnya Tiga atau empat keluarga Ya tentunya kan kita harus objektif juga Apakah lebih banyak yang tidak tepat sasaran Atau yang tepat sasaran Nah dalam hal ini Bu Rosi, kami dan tim Saya sendiri juga cukup sering turun ke lapangan Untuk memastikan bahwa Apa benar sih Yang dibilang tidak tepat sasaran itu Mendominasi Dan saya jamin dan saya yakin Itu tidak seperti itu Artinya Ya kalau seratus persen harus tepat sasaran Saya kira itu juga mustahil Karena sekali lagi harus diingat Program ini kan cukup masif nih Bu Rosi Jutaan keluarga yang terima Pasti ada saja yang mungkin Satu dua mis Tapi yang harus kita lihat Lebih banyak yang tidak tepat sasaran Atau tepat sasaran Karena begini Bro Rosi Dan pemuktaheran data ya Saya jelaskan begini Kalau mau dibilang Siapa sih warga yang terdampang Itu juga jawabannya bisa macam-macam Jadi Tidak tepat sasaran Atau tepat sasaran Berbeda orang yang menyatakan Itu bisa berbeda juga Asumsi dasarnya Artinya misalnya begini Kalau saya simpel Yang terdampak COVID-19 itu siapa Ya semua orang yang Benar-benar Apa namanya Tidak memiliki income lagi Jadi bukan hanya Bukan hanya keluarga miskin Karena kalau keluarga miskin Yang misalnya mendapatkan Program bansos regular Dari Kemensos Itu ada COVID-19 Atau tidak ada COVID-19 Kan sudah dapat Nah gitu Pak Saya ke Pak Sis Pak Sis sebenarnya kan perbankan ini juga Terutama BNI Dilibatkan sebenarnya oleh Pemerintah dalam Pemulihan ekonomi nasional Ya Saya mau tanya dulu Kan sebenarnya BNI kan juga Ikut menyalurkan bansos kan Sebelumnya Tadi Pak Menteri juga udah bilang Sudah bermitra Apa yang membedakan Penyaluran buat BNI Penyaluran bansos Sebelumnya Dengan di masa pandemi ini Ya terima kasih Mbak Rauzi Jadi tadi sudah diselesaikan Pak Menteri Tentang tempat sasaran ya Nah ini adalah salah satu juga yang menjadi Topik kita malam hari ini Dan juga akan kita bahas ya Tempat sasaran yang bagaimana sih sebetulnya Jadi melalui digitalisasi Salah satunya itu Jadi bansos sekarang ini sudah melalui digitalisasi Karena orang bilang digital itu paling tidak menghindari Berpunglian Ya ya Dan kerumunan sekarang Ya dan kerumunan Jadi tadi Apa bedanya sebelum pandemi dan setelah pandemi Kalau dulu ya Kita sudah menggunakan digitalisasi juga Kalau dulu secara masif Orang datang Mengambil bansos ya Mungkin berkerumun juga Nah kalau sekarang itu sudah Kita sudah mulai menerapkan protokol kesehatan Salah satunya adalah Para penerima bansos Itu harus menggunakan masker Kemudian begitu masuk di ruangan Atau memasuki area Itu harus cuci tangan juga Disitu kita sediapkan cuci tangan Kemudian ada Ukur suhu Dan kemudian juga Untuk anggota tim kita Yang menyalurkan itu adalah Harus menggai masker dan sarung tangan Selain itu kita juga atur Sipenya Jadi jaga jarak Pada saat antrian Kemudian duduknya juga Karena itu bantuan sosial Yang tidak terhindarkan Untuk tatap muka ya Pemberian bantuan ya Ini kan yang Bapak bicarakan Itu kan Bukan seperti kartu Yang suka dibawa Pak Jokowi Itu yang bisa di top up Itu kan Kalau itu kan tinggal di transfer saja Tapi yang Bapak ceritakan ini kan Yang harus tatap muka ya Pemberian bantuan tatap muka Gini Ada Kita juga yang bansos Yang biasanya tatap muka Sekarang sudah mulai Kantor pos ya Kalau yang kita biasanya Yang seperti ini Kartunya seperti ini Ini kartu KKS ya Ini untuk Apa itu kartu KKS? Kartu keluarga Sejahtera Jadi ada dua Di sini ada kartu sembako ya Kemudian manfaatnya Kartu sembako dan kartu PKH Di sini dalam satu kartu ini Bisa digunakan multi Tujuan bansos itu Jadi kartu PKH dan kartu Sembako bisa jadi satu Hanya satu kartu ini Nah Dengan kartu ini Maka otomatis Penerima setelah kita bagi Mungkin dari pada saat antriannya ya Pada saat antrian itu Kita bagi masing-masing Kita sosialisasi juga Bagaimana memanfaatkan kartu ini Ini adalah salah satu Sosialisasi untuk digitalisasi Kemudian Yang kaitannya dengan pengambilan tune Mungkin ini bisa mengambil di ATM di Agen 46 Yang ada di seluruh Indonesia juga bisa Sebelum itu Pak Sis Pak Ari itu bisa Paling tidak menjawab Supaya Bansos itu Benar-benar Sampai ke target penerima By name by address Jadi begini Bu Rosy Saya minta waktu sedikit ya Jadi Di saat normal Seluruh program bansos Dari KMN Sos itu Semuanya Elektronik Dengan kartu itu Keluarga penerima manfaat Atau KPM program PKH Itu bisa datang ke ATM Menarik uangnya Yang dikirimkan Langsung ke rekening Penerima manfaat Atau dia juga Kalau dia peserta BPNT Batuan Panganon Tunai Bisa datang ke warung-warung Yang menjadi e-warung Untuk menswipe kartu tersebut Untuk berbelanja Bahan makanan di warung tersebut Itu pada saat normal Pada saat COVID Ini tetap berjalan Bahkan diperluas Namun memang ada Sebagian kecil Daripada bansos khusus ini Yang memang Kita lakukan Seperti contohnya Bansos Sembako Di Jabodetabek Ini kan karena Kita kirimnya Sembako Kalau itu memang Tidak mungkin Didigitalisasi Karena Yang menerima itu Harus benar-benar Yang terdata Nah itu Tapi kan jumlahnya Tidak terlalu besar Kalau dibanding Yang menggunakan kartu ini 20 juta Hampir 20 juta Ke warga Kalau yang bansos Sembako ini Kan cuma 1,9 juta Relatif Lebih manageable lah Lebih manageable Karena ini kan Lokalisir hanya Di Jakarta Dan sekitarnya Tapi Kalau pada saat normal Sebelum COVID ini Semuanya kita lakukan Sudah lewat Akun Langsung ke Penerima manfaat Oke Pak Sis Digital Buat penerima ini Kan satu hal yang Sebenarnya Meringkaskan Semua prosedur Tapi sisi lain Mereka keluarga penerima itu Kan rata-rata Juga bukan Yang Apa Teknologi Teknologi Melek teknologi Melek teknologi Karena bagaimanapun Mereka yang paling Perlu dibantu Tapi mereka juga Yang paling jauh Dari akses teknologi Iya Oke Apa pendampingan kah Atau apa Karena sama Kalau mereka punya kartunya Tapi gak bisa dipakai Kan sebenarnya sama aja Boong Iya Jadi kita setiap kali Membagikan kartu Kita selalu pendampingan Kita sosialisasi ya Ada yang ke pendamping Langsung Kemudian ada yang Kepenerima kartu Yang KPMnya ya KPM itu apa? Keluarga penerima manfaat Keluarga penerima manfaat Itu yang bisa langsung Kita sosialisasikan Jadi Kita kadang-kadang Melalui pendamping Itu melalui Zoom Tetapi kalau melalui KPM Kita datang sendiri Jadi kita sosialisasikan Bagaimana Memanfaatkan kartu ini Secara digital ini Sehingga mereka paham Berapa total Pak Yang ada di BNI? Yang ada di BNI Untuk kartu KPMnya KPMnya Untuk PKHnya Itu 4,2 juta Kemudian untuk kartu sembaku Ada 8 juta Jadi ini cukup keluarga ya Kita 42% ya Dari total himbara Terima kasih Ini Pak Menteri Kita selalu cepat ya Ya kan udah dikasih Soalnya kan oleh Menteri Keuangan kan Kembaan Harus itu Jadi Bu Rosi Namanya sedikit ya Namanya sedikit penjelasannya Pak Sis Jadi KPM-KPM ini Didampingi Oleh pendamping Dimana pendamping ini Ada petugas dari Kementerian Sosial Tugasnya pendamping Atau pendamping PKH ini Adalah juga antara lain Mendidik Menjelaskan kepada KPM ini Bagaimana menggunakan Kartu tersebut Kalau dikasih begitu saja Pasti mereka gak ngerti Kita bicara di daerah-daerah Pedalaman Dusun-dusun Yang jauh dari kota Dan mungkin mereka harus Apa namanya 10 km 20 km Ke ATM terdekat Misalnya Ya kalau ada ATM Ya makanya Tadi Pak Sis menjelaskan Ada juga yang Istilahnya Agen Bank Agen Bank ini Contohnya misalnya Agen BNI Dimana si KPM Membawa kartu itu Kalau tidak ada ATM Di dekat Tinggal mereka Mereka datang ke Agen Bank Dan Disitulah mereka Mendukarkan uang Disitulah mendapatkan uang Disitu kita lengkapi dengan Mesin edisi Ada mesin edisinya Itulah jawaban Bagi mereka Keluarga penerima Yang karena kita tahu Geografis Indonesia Betul Luas Dan justru mereka Yang membutuhkan ini Atau keluarga penerima ini Berada di Area era Area yang Sangat remote Jauh terpencil Itulah jawabannya Jadi sudah kita Sosialisasikan Ke agen juga Agen 46 Bagaimana juga Untuk melayani Para KPM ini Dengan baik Kita akan lanjutkan lagi Pak Ari, Pak Siss Kami kembali Saat lagi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.